Eh ternyata ada lagi lagu yang lebih panjang dari lagu Dream Theater Si Boswick ini 13 jam Si Hinting ya Gue gak tau kenapa mereka tidak mau mengakui itu Karena terakhir itu ada di tahun 1945 ya Ada lagu yang diakui oleh Guinness World of Records Dengan judul lagu terpanjang Kayaknya gak siap deh gue Tapi at least seenggaknya Pasti lo siap dong dengerin fakta-fakta Tentang karya yang masuk buku rekor dunia ini Yo what's up everybody welcome to JM Skop Balik lagi bareng gue host kesayangan kalian Ageng Lo pasti udah tau lah ya Kalo sebagian besar para musisi itu membuat karya Tentunya pengennya berkesan di hati para pendengar Walaupun ada juga beberapa musisi Ketika mereka membuat karya prinsip mereka tuh bodo amat Artinya ah gue mah gak peduli orang mau bilang apa Tentang karya gue Yang penting gue bikin karya dari hati pokoknya Ya gak salah juga sih As long as itu bukan tindakan kriminal Tapi gak bisa dipungkiri juga Kalo ternyata ada sebagian musisi di dunia Cuma sebagian nih gak semuanya Yang tujuannya ketika mereka membuat karya adalah Supaya bisa masuk ke dalam buku rekor dunia Atau Guinness Book of World Records Dengan menciptakan lagu, judul lagu, atau durasi lagu yang super panjang Yalah biasanya kalo kita ngomongin rekor ya Itu gak akan jauh dari kata paling panjang, paling besar, atau paling-paling lainnya Walaupun sampe hari ini gue juga gak tau apa motif mereka bikin karya yang serba panjang itu Ya mungkin motifnya ya emang ada yang passionnya pengen ngejar Ke eksisan mungkin Atau Gue gak tau menurut lo gimana Tapi yang pasti Hal ini menarik banget untuk dibahas dan untuk lo simat Tentang siapa aja sih musisi-musisi Yang bikin karya serba panjang itu Dan untuk catatan Gak semua musisi tersebut Masuk ke dalam buku rekor dunia Terus pertanyaannya adalah Bercuma dong ya Mereka udah bikin karya panjang-panjang Tapi gak masuk ke dalam buku catatan rekor dunia Ya sebetulnya gak juga sih At least Mereka sudah mencoba bro Sis Jadi kita tidak boleh lah menjudge And anyway kejutan terbesarnya adalah Hampir dari semua karya-karya yang serba panjang tersebut Tidak ada yang datang dari band-band atau musisi besar Itu berarti mungkin sepanjang video konten ini Lo gak akan mendengar Lo gak akan menemukan Kayak Siapa contohnya Justin Bieber gitu Atau Metallica Gak ada cuy Tapi kan bisa aja ya Ternyata pengetahuan lo tentang musik Lebih-lebih dari gue Dan ternyata musisi yang gue sebutin Ada musisi favorit lo Gak apa-apa juga Itu berarti selera lo unik Dan sayangnya lagi Gak ada satupun diantara Karya mereka Yang bisa menuduki Puncak tangga lagu dunia Kayak Billboard Let's say Tapi walaupun begitu Gue akan tetap ngasih tau Kalo semua siapa aja mereka Dan karyanya apa aja So Check this out Baru banget di 3 tahun lalu Tepatnya di tahun 2019 Guinness World Record ngumumin Lagu paling panjang Secara durasi Yang pernah dirilis secara resmi Adalah sebuah lagu yang berjudul The Rise and Fall of Bosanova Yang dipopulerkan oleh PC3 Atau Piped Coir 3 Lo tau gak Lagu tersebut berdurasi 13 jam 23 menit 32 detik Ini resmi loh Rilisannya Bukan kayak editan Bang Jago di Youtube Yang cuman Haming doang isinya 10 jam gitu-gitu doang Apaan Lo tau lah siapa dia Jadi 13 jam itu lama ya Iya lah cuy Gue analoginya gini nih ya Bulan Ramadan ya Kalo lu sahur Itu di jam 4 pagi Iya Terus lu ngeplay lagu The Rise and Fall of Bosanova Itu baru akan kelar ya mungkin Pas azan maghrib lah Kurang lebih And FYI Atau for your info Anjir Keren nih gue The Rise and Fall of Bosanova itu adalah Album kelimanya Michael J. Boswick Dan lagunya sendiri dirilis pada tanggal 1 November 2016 Oleh label kecil bernama Pipe Coir Atau Gak label kecil lah Label indie Nah gimana tanggapan lu ketika lu Mendengar Atau ketika lu tau Ternyata ada Sebuah lagu yang durasinya Panjang banget 13 jam 23 menit 30 detik Tapi lu tenang aja ya Kalo lu mau dengerin lagunya Boswick Doi ini udah ngerti banget Lagunya ternyata Gak bisa didengar Sekali puter cuy Makanya Doi Memecah The Rise and Fall of Bosanova Menjadi 5 track Di dalam 1 album Tapi Lu jangan salah sangka Biarpun udah dipecah Menjadi 5 track Ternyata 5 track ini adalah Satu kesatuan Dari satu lagu Ngerti gak lu? Ya 5 track ini ternyata adalah Satu lagu yang dipecah-pecah cuy Di track pertama dan kedua Lu akan mendengar Lagu yang durasinya itu Kurang lebih 2 sampai 3 jam Dan di track ketiga dan keempat Itu durasinya 2 jam Dan juga 5 jam Dan di track terakhir Atau track kelima Itu durasinya 2 jam Anjrit ya Gue gak ngebayangin gue Lagu lama banget Seperti yang gue kasih tau Sebelumnya The Rise and Fall of Bosanova ini adalah Sebuah lagu yang dibawakan oleh Pipe Coir 3 Dan orang Yang dibalik Pipe Coir 3 ini Adalah Michael J. Boswick Doi nih sendirian cuy Aneh ya Jadi si Boswick ini Pada tahun 1991 Di Ohio Membentuk sebuah Projek Rock alternatif Bernama Pipe Coir Belum Pipe Coir 3 nih Dan itu Anggotanya Cuman dia sendiri Nah kemudian Pada tahun 2013 Lahirlah PC 3 Atau Pipe Coir 3 Dan lo tau Anggotanya juga Tetep Doi Cuman sendirian Terus pertanyaannya adalah Kenapa sih Dia cuman sendirian Kenapa dia Tidak meng-hire Personil-personil lain Di dalam Pipe Coir Atau Pipe Coir 3 Mungkin aja karena Lagunya kepanjangan Terus Gak ada orang yang mau Ah anjing Lagu lu mah kepanjangan bro Eh hese Terus label juga Mungkin mikirnya gitu Anjrit ini dimana cuanya Ya gue ya Kalo ngegarap lagu panjang gini ya Mungkin ya gak sih Gimana menurut lu Atau bisa jadi Si Boswick ini Orangnya bener-bener Idealis cuy Dia bener-bener seniman banget Yang kayak Gue gak peduli Sama lu semua Yang penting gue bikin karya Dan gue masuk Buku rekor dunia Ya walaupun gue sih Tipikal orang yang Wise gitu ya Kayak Gue gak peduli juga Kenapa dia sendirian Kenapa gak ada orang Yang mau join Di Pipe Coir 3 As long as Itu bukan tindakan kriminal Dan as long as Itu adalah sebuah karya seni Seenggaknya kita patut Mengapresiasi Oke kita balik lagi Ngomongin PC3 ya Jadi PC3 ini dibuat Dengan alasan Sebagai platform Boswick Untuk menampilkan Semua komposisi Onis Wave Yang dibuat oleh Boswick itu sendiri Nah pertanyaan baru muncul nih Apa sih Onis Wave itu? Jadi Onis Wave ini Adalah sebuah Genre musik Yang dikembangkan oleh Michael J. Boswick Lumayan narsis ya Ini orangnya Bikin genre sendiri Dan Maunya serba sendiri lah Pokoknya Tapi lu bingung gak sih? Sebetulnya si Boswick ini Mau apa gitu? Tujuannya apa Dengan Menampilkan Atau menciptakan Genre Onis Wave ini Jadi menurut si Boswick Onis Wave ini Punya ciri tersendiri Istilah lainnya adalah Ini sangat berbeda Dengan yang lain Nah perbedaannya adalah Musik dengan genre ini tuh Dibuat dengan tujuan Supaya si pendengarnya Bisa tenang Nah kalo Boswick udah ngomong kayak gini Itu artinya Dia udah berani Memberikan garansi Kalo Siapapun yang mendengar Karya dia Pasti akan merasa lebih tenang Termasuk gue Ini gue Baru aja denger karya dia Makanya intonasi gue Bisa jadi lebih tenang Kayak What the fuck Nah terus Musik dengan genre Onis Wave ini Punya durasi Yang lumayan panjang ya Minimal itu 15 menit cuy Gila ya 15 menit Atau yang 13 jam tadi Panjang banget men Udah kayak Jalur Cipali Jangkrik Nah terus Di dalam Onis Wave ini Ternyata banyak juga Unsur-unsur Genre lain Kayak pop Rock Jazz Dan selain itu Instrument-instrument Mennya juga banyak ya Akustik Elektrik Pokoknya intinya Si Boswick ini Sampai sebegitunya deh Bikin genre Onis Wave Dan bisa dibilang Secara sederhana Boswick ini Mengusung genre New Age Menurut gue ya Kedalam karya-karyanya Khususnya di The Rise and Fall of Bossa Nova ini Kenapa demikian? Ya karena New Age Secara garis besar Emang dibuat Untuk menciptakan Ketenangan Untuk para pendengarnya Dan usut-punya usut Katanya sih Genre ini tuh Awalnya Dari bidang meditasi gitu Karena alunan musik Yang dimainkan itu Emang berasa nenangin lah So secara definisi New Age Sebetulnya Tepat Ya Kalau kita sematkan Kepada karyanya Boswick Apalagi di dalamnya Banyak campuran-campuran Genre Dan juga instrumen Tapi kalau lo punya pendapat lain Boleh Komen di bawah Kita discuss Gak cuma sampai disitu cuy Lo pernah denger Peribahasa Di atas langit Masih ada langit Ya Pasti pernah lah ya Ya walaupun agak gak nyambung Tapi maksud gue adalah Waktu itu Gue mikir Lagunya Dream Theater Itu udah panjang banget Pasti lo tau deh Lagunya Dream Theater Yang judulnya Octavarium Durasinya hampir setengah jam bro Eh ternyata Ada lagi lagu yang lebih panjang Dari lagu Dream Theater Si Boswick ini 13 jam Si inting ya Tapi kalau lo penasaran Pengen dengerin Karyanya si Boswick Lo bisa dengerin di Youtube Spotify Ataupun platform digital lainnya Tenang aja Udah ada kok Oke next ya Ternyata masih ada juga nih Karya lainnya Yang Kayaknya bisa bikin mulut lo Ngangak lagi deh Yaitu sebuah fakta Yang datangnya dari musik Begenre pop Berdurasi Terpanjang Di dunia Judul lagu tersebut adalah Aparente Liberta Yang diciptakan oleh Giancarlo Ferrari Karena ternyata banyak banget Orang Itali Yang namanya Giancarlo Ferrari Ada atlet Olympic Ada peneliti bahkan Nah lagu Aparente Liberta Ini diciptakan oleh Si Giancarlo Ferrari Dengan durasi Sepanjang 76 menit Dan 44 detik And For the record Ternyata sebelum lagunya Si Giancarlo Ferrari Sebelumnya Udah ada lagu Yang durasinya Lagu pop ya Yang durasinya lumayan panjang juga Let's say lagunya Chris Butler Yang judulnya The Devil Glitch Itu durasinya 69 menit Anjing Fuck Beda tipis ya Sama lagunya Si Giancarlo Ferrari ya Ya walaupun gue tau ya Kayaknya mungkin Lo Atau bahkan gue Gue belum siap Gue dengerin lagu Dengan durasinya Yang super panjang itu Apalagi Kalau kita dengerinnya Sekali play gitu ya Sengaja dengerin lagu Duduk Lo bayangin Dengerin lagu 76 menit Gitu kan Cuman duduk Pakai headphone Atau lagunya Tadi siapa Si Pipe Coir 3 13 jam Kayaknya gak siap deh gue Tapi at least Seenggaknya Pasti lo siap dong Dengerin fakta-fakta Tentang karya Yang masuk buku rekor dunia ini Jadi ada fakta menarik Yang gak bisa terlepas Dari Kenapa si Giancarlo Ferrari ini Menulis karya Aperante Liberta Walaupun fakta Dibalik cerita ini Lumayan cukup menyedihkan ya Pada akhir tahun 90an Di barat laut Italia Ada sebuah band Rock alternatif Dan agak-agak gotik gitu Yang bernama Samset Clowns Ya dari namanya aja Udah ada unsur set-setnya nih Cuy Nah band Samset Clown ini Sangat berbeda Dengan band-band Rock alternatif Yang ada di Italia Pada zamannya Jadi pada waktu itu Kebanyakan band di Italia Mereka Cuman cover Lagu Dari musisi-musisi lain Sedangkan Si Samset Clown ini Kerjaannya bikin lagu Terus di studio musik Dan menariknya Ketika mereka manggung Mereka pun gak pernah Bawain Lagu Coveran Dari band lain Atau Musisi lain Cuy Dan Samset Clowns Punya seorang vokalis Yang sangat tampan Bernama Giancarlo Ferrari Let's say story short Giancarlo Ferrari ini Dia punya wajah tampan Punya suara bagus Pokoknya udah rockstar banget deh Tapi pada tanggal 28 September Tahun 1998 Ya mungkin sekitar 24 tahun lalu ya Kalo kita hitung dari sekarang ya Giancarlo nih lagi naik Mobilnya ya Lagi mengendari mobilnya Dan tanpa disangka Ada sebuah truk Ya Di depan dia yang Kayaknya truk ini Gak akan ngasih jalan deh Buat si Giancarlo Dan secara tiba-tiba GAR Kaget gak lu? Terjadilah sebuah kecelakaan Antara mobil Giancarlo Dan truk tadi Ya emang sih Pada saat itu Giancarlo masih hidup Tapi ini kecelakaan Kecelakaan hebat cuy Sedih sih gue Kecelakaan ini tuh Mengakibatkan Muka si Giancarlo Lumayan hancur Dan Katanya ya Mata kanannya Keluar Dung gak tega gue Yang pada intinya Giancarlo masih beruntung Bisa selamat dari Kecelakaanmu tersebut Walaupun sesudah kecelakaan itu Dia gak bisa sembuh total cuy Tetep harus ada Apa sih namanya Pen ya Atau logam-logam lah Buat nyambungin tulang-tulang gitu lah Di dalamnya Dan akibat dari kecelakaan itu Akhirnya Giancarlo Penglihatannya Penglihatannya ilang Dia gak bisa Kalau ada cahaya Banget Terus dia juga Akhirnya Karena harus operasi kaki Dan segala macem Dia udah gak bisa lari Gak bisa lompat-lompat Karena kakinya jadi Lebih pendek Katanya ya Dan yang paling ngenes adalah Sunset Clown Band lama dia Ninggalin dia Dan juga Pacarnya dia Waktu itu Ninggalin dia Karena kondisinya Yang udah You know lah Tapi Beberapa tahun Setelah kejadian nasi itu Datang seorang malaikat Anjay Seorang cewek baik hati Yang berusaha Ngebantu si Giancarlo Ferrari Untuk bangkit lagi And you know It works Ternyata Giancarlo mulai semangat lagi cuy Berkat si cewek ini Baik banget nih cewek ya Emang sih Biasanya kalau Cowok tuh ya Kalau lagi sakit hati sama cewek Ya obatnya Cewek lagi Bener gak sih Ya intinya semenjak ketemu si cewek itu Giancarlo bangkit lagi Dan mulai semangat lagi Untuk berkarya Bedanya Kali ini si Giancarlo Nulis karyanya Pakai bahasa Italia Yang sebelumnya Dimana dia sering nulis lagu Tapi bahasa Inggris Alasannya adalah Dia pengen negara dia Alias Italia Bisa bangkit juga Kayak dia Dan lompat ke tahun 2005 7 tahun setelah Kejadian itu Akhirnya si Giancarlo Berhasil memiliki hak cipta Dari lagu Aparante Liberta Yang tak lain dan tak bukan Adalah lagu pop terpanjang di dunia Dan pada tanggal 23 Maret 2008 Doi ini ngerilis CD Dan saat itu adalah Hari ulang tahunnya Doi Dan juga kebetulan bertepatan Dengan hari Pascah Ya momen yang Momen banget gitu Eh gimana itu maksudnya Momen yang momen banget Eh lu ngerti lah Tapi sayangnya Gak semua berjalan baik 10 tahun setelah kecelakaan itu Pihak asuransi Tidak pernah Memberikan uang Kepada Giancarlo Yang menyebabkan dia Harus bertahan banget Harus struggle banget Dan yang lebih gak enaknya Kesehatan Giancarlo Ferrari Semakin hari semakin memburuk That's why Akhirnya dia berencana Untuk bikin CD baru Dan nyari sponsor baru Dan pada akhirnya dia bilang gini nih Kalo ada seseorang yang mau calling gue Dimana dia akan menjadi sponsor Atau untuk bantu gue Ngasih linsi di baru Atau perusahaan rekaman Atau Beberapa rockstar Yang mau muter Atau ngerekam lagu gue Gue akan sangat seneng Dan berterima kasih Gitu katanya Kasian ya Gila ya Perjuangan Si Giancarlo Ferrari Ini segitunya men Terlihat ngemis-ngemis ya Bahkan dia sampe ngasih Alamat email Dan alamat rumahnya Siapa tau emang ada sponsor Yang mau ngebantu dia Oke sampe sini gue cuma mau bilang Lo wajib coba dengerin lagunya Giancarlo Ferrari Yang judulnya Aprente Liberta Dimana lagu ini adalah lagu Pop terpanjang di dunia Menurut gue asik ya Karena genrenya ada Unsur-unsur elektroniknya Oke next ya Bahasan gue selanjutnya adalah Datangnya dari sebuah judul lagu Yang kalo lo hitung-hitung Jumlah kata-perkatanya itu Tersusun dari 97 kata Acrit Nih biar lo lebih percaya gue bacain nih judul lagunya Judul lagunya adalah Regretin apa yang gue katakan ketika kamu telefon aku pada 11 o'clock di pagi pagi untuk beritahu aku pada 1 o'clock pagi kamu akan tinggalkan pejabatmu pergi ke panggilan melakukan kecepatan untuk pergi ke panggilan untuk menemukan pesawat untuk pergi berpikir di Alps selama 2 minggu bukanlah aku ingin pergi bersama kamu aku tidak bisa pergi ke panggilan aku tidak sangat baik aku tidak menghargai kamu untuk mengembangkan jalan saya tapi setelah pergi bersama kamu selama 3 tahun aku tidak suka mengembangkan kecepatan musikal capek gak lu ya? sebenernya sih kalau lu mau gak capek bisa disingkat ya atau bisa dipersingkat cukup jadi regretting what i said aja cukup sebetulnya gak usah panjang-panjang ya ngapain coba bikin lagu dengan judul kayak begitu ya gua gak ngerti gue motifnya apa and anyway judul lagu tersebut milik penyanyi asal New York yang tak lain dan tak bukan bernama Christine Levin ini gak ada hubungannya sama Adam Levin ya beda cuy ini Levin bukan Levin Doi ini lahir pada tahun 1952 dimana berarti saat ini dia umurnya udah 70 tahun salam hormat ya buat grandma Christine Levin jadi Miss Levin ini adalah seorang penulis lagu dan juga promotor folk music kontemporer cuy ya usut punya usut ternyata sebetulnya Miss Levin ini udah punya eh lumayan cukup portfolio lah di industri musik dia udah lumayan cukup sering berkolaborasi dengan musisi lain menciptakan lagu dan lain sebagainya selain dikenal sebagai seorang penyanyi Doi juga ternyata punya selera humor yang cukup lumayan bagus untuk warga Amerika Serikat dimana selera humor tersebut sering dia tumpahkan cuy ketika dia lagi manggung ya cocok ya apalagi dia bawainya musik folk dan lebih kerennya lagi si Miss Levin ini juga ternyata suka banget sama sebuah bidang keilmuan yaitu astrofisika dan hobinya tentang keilmuan itu juga ternyata ditumpahin juga ke dalam karya-karya musik dia sebetulnya gak sampai disitu juga cuy lo bisa beranggapan judul lagu si Miss Levin tadi udah panjang ternyata masih ada langit di atas langit ya walaupun sebetulnya ini gak sepanjang judul lagu si Miss Levin sih ada sebuah band bernama Rednecks Rednecks ini adalah band asal Swedia dan lagu mereka yang dengan judul lumayan cukup panjang ya 52 kata itu dirilis pada tahun 1995 dan menariknya Guinness World of Records itu gak pernah memasukkan lagunya Rednecks atau si Miss Levin tadi ke dalam daftar lagu dengan judul terpanjang di dunia gue gak tau kenapa mereka tidak mau mengakui itu karena terakhir itu ada di tahun 1945 ya ada lagu yang diakui oleh Guinness World of Records dengan judul lagu terpanjang itu lagunya Hoagika Mikael sebetulnya judul lagunya cuma berisi 30 kata cuy nih judulnya nih ya I'm a cranky old yank in a cranky old tank on the street of Yokohama tapi fakta menariknya banyak ternyata musisi yang meng-cover lagunya si si siapa tadi Hoagika Mikael men bahkan ya ada seorang musisi yang lumayan populer di abad 20 ya yang meng-cover lagunya si Hoagika Mikael ini dia adalah Bing Crosby aduh lu pasti tau lah eh gue sih gak oke well itu tadi penjelasan gue tentang musisi-musisi yang kayaknya lu juga gak tau mereka siapa atau bahkan lu juga belum pernah lah nyenggol-nyenggol karya mereka but at least ya setidaknya ya konten gue kali ini bisa menambah wawasan kalian di seputar musik tapi gue penasaran cuy please 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 dengerin karya mereka deh dan gue pengen tau apa tanggepan lu tentang karya mereka ayo kita discuss karena abis ini gue pasti akan dengerin karya mereka lagi pengen tau gue dengerin musik sampe 13 jam gimana rasanya ya sebelum gue tutup episode ini jangan lupa juga untuk subscribe komen, like, share pokoknya kasih respon positif lah untuk konten ini oke see you on the next episode ciao ciao